Kementerian Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah atau KUMKM nargetkan tumuh na UMKM kelawan basis teknologi informasi atau IT ngaronjat 20 persen. Pihak nangerong jera lima tahun etat target tebaka kawental dumih anu disangharepan lain ukur pasualan teknologi tapi oge parobahan mindset atau apa mikiran masyarakat. Sekretaris Kementerian Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah atau KUMKM Ruli Indrawan Nemraken Kiwari secara regulatif perundang-undangan pikir ngamekargen UMKM kalon basis IT masih mayeng dibebenah sangkanluyukana kamekaran Kiwari. Secara implementatif pelatihan turta fasilitas pikir usaha masyarakat kalon basis IT oge mayeng diayeban. Kukituna jumlah UMKM kalon basis IT di piharap ngaronjat tina lima jadi 25 persen. Pihak nangerong jera lima tahun etat target bakal kawental, dumih anu disangharepan lain ukur pasualan teknologi tapi oge ngarobah mindset atau apa mikiran masyarakat. Liantik itu tes akumna UMKM bisa diformatkan na digital. Secara implementatif pelatihan-pelatihan dan juga fasilitasi-fasilitasi untuk usaha-usaha masyarakat yang berbasis IT ini diperluas, diperbesar, dan diperbanyak. Dengan demikian kita berharap bahwa suatu saat saat ini masih kecil memang wira usaha kita yang berbasis IT baru 5 persen. Kita sangat berharap bahwa lima tahun ke depan bisa naik lah, kita 24-22 persen lah. Terutama dengan petunuhnya, kita penerponan pemuda ini diharapkan memang wira usaha jenis ini bisa terus berkembang. Ruli Ngembohan Kiwari Rasio Entrepreneurship Indonesia Beki HD dilu koma se-alapan persen populasi Indonesia mengerupa wira usaha. Wira usaha kalauan basis online oge, begitu muuh di Papadanonoman, anu kudu dirojong ku kawijakan pembiayaan, perizinan, pemasaran, sarta pemekaran kompetensi jengkapasitas SDM. Liantik itu etahalte dirojong ku ketua persatuan Wira Usaha Wanita DPD Jawa Barat, Rini Sujianti, anu nembraken butuh naik pembinaan generasi ngora, bikin jadi bini unggul tuturus widang ekonomi bangsa Indonesia. Kita-kita tahu sekarang itu jamannya cuma-jaman milenia, sehingga kita penuh regenerasi terhadap generasi muda yang ada di bawah didika, nanti ibu-ibu pembina yang ada di semua seluruh Indonesia. Untuk pembina anak muda ini menjadi satu bibit-bibit unggul yang nantinya akan bisa menjadi tolak. Itu enggak ya, itu enggak perekonomian bangsa dan negara Indonesia. Lianti Nonoman, Kementerian KUM KMOG Satekah Pola ngeberdayakan pengusaha Wanoja, anu potensi nanyongcolang pikin diguar. Sokomo mayoritas kelompok miskin di Indonesia mangrupa Wanoja. Kukituna, Jekruli, pemberdayaan wanita bisa jadi tarekah pikin ngungkulan pasualan kemiskinan. Budi Hartati, Bandung TV